Intro PLT Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi bersama asisten 2 Zuliyati, Kepala Desperindak Dewi Dharma dan 4 orang agen gas LPG di Kota Bengkulu Mendatangi kantor Pertamina Bengkulu dalam rangka silaturahmi dan koordinasi tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo di Kota Bengkulu PRD, perwakilan Pertamina Bengkulu menjelaskan bahwa jumlah agen PSO di Kota Bengkulu ada 4 dengan total jumlah pangkalan sebanyak 347 Dijelaskan pula bahwa tidak ada pengurangan terhadap penyaluran LPG sejak bulan Januari 2020 ini Kuota migas sebesar 10.732 metrik ton, dimana kuota naik 1,46% dari tahun sebelumnya dan Pak Sabani, Melayu Pertamina dan seluruh agen, ada agen di Kota Bengkulu ini masalahnya adalah memang ada terjadi peningkatan kebutuhan LPG yang pertama karena pandemi ini masyarakat yang tarinya pantai LPG sepengki itu, yang Rp50 ribu maka sekarang dia beralih ke LPG yang subsidi, balik lagi gitu, itu pertama yang kedua, memang diduga ada pengecer yang berspekulasi jadi dia punya barang, dia tahan, karena barang tidak ada, orang sanggup beli bayangkan ada LPG 30 kilo, itu kan tidak benar lagi karena hargaannya cuma Rp15 ribu, tidak kali lipat nah ini tadi Janu sudah bilang sama agen, pangkalan-pangkalan yang berbukti menjual dalam partai besar, tidak untuk masyarakat, maka akan diterima dari pertemuan ini, untuk mengatasi kelangkan gas LPG bersubsidi 3 kilo di Kota Bengkulu Dedy mengharapkan Dinas Perindak Kota Bengkulu untuk lebih mengawasi pihak pangkalan dan membuat kartu kepada masyarakat sehingga pangkalan cuma bisa menjual LPG kepada masyarakat yang memiliki kartu selain itu juga, menghimbau kepada masyarakat yang mampu agar mulai beralih dari tabung gas 3 kilo ke tabung gas 5,5 kilo non-subsidi Tim Liputan, HDTV, laporkan